Melihat sunrise atau terbitnya matahari, itulah pergantian malam ke pagi. Akan selalu ada harapan baru di setiap pergantian hari. Penasaran ini di mana? Jangan di skip, jangan lupa subscribe. Hai teman-teman, jalan-jalan lagi di Vendah Air Channel. Pagi ini saya sedang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Ada yang kenal ini di kawasan gunung apa? Yap, ini di Taman Nasional Bromo Tanger Semeru. Saya tiba di lokasi untuk menuju ke Bromo pukul 2 dini hari. Karena saya ingin melihat matahari terbit di penanjakan 1 Gunung Bromo. Untuk menuju lokasi kawasan Gunung Bromo, kita wajib menggunakan jeep. Karena jalannya sangat ekstrim, naik dan turun. Dan perjalanan menuju penanjakan 1 kurang lebih 1 jam. Ayo berangkat teman-teman. Karena suasana masih gelap, yang terlihat hanyalah gelap dan iring-iringan jeep menuju penanjakan 1 dan 2 Gunung Bromo. Lihat teman-teman, keren kan? Seperti di film-film perang. Menurut saya, perjalanan menuju ke sini harus dalam kondisi badan yang prima. Dikarenakan medan jalan yang sangat ekstrim, naik dan turun. Film lagi, saat ini jeep memasuki kawasan Gunungan Pasir yang tebal. Sehingga membuat jeep bergoyang kencang. Tapi, bagi teman-teman yang suka dengan petualangan, liburan ke Bromo, harus masuk dafar lives liburan teman-temannya. Sampai juga kita di penanjakan 1 Gunung Bromo. Menurut kabar yang saya dengar, matahari akan terbit pukul 5 pagi. Dan suhu di sini sangat dingin loh teman-teman. Karena saat ini mencapai 8 derajat Celcius. Wow, dingin sekali. Kalau teman-teman ke sini, wajib ya menggunakan jaket yang tebal, tarung tangan dan tutup kepala. Dan juga masker. Karena suhunya sangat dingin sekali. Sambil menunggu matahari terbit, ngopi dulu ya teman-teman. Agar badan terasa lebih hangat. Ayo teman-teman, kita mulai menaiki anak tangga ini untuk menuju tempat melihat matahari terbit. Suasananya masih gelap. Perhatikan, masih ada bulan. Suhu di sini sangat dingin loh teman-teman. Jujur, saya sempat mengalami hipotermia. Tapi saya mencoba untuk loncat-loncat agar suhu badan saya lebih panas. Dan cara ini berhasil loh. Gunung Bromo mulai terlihat teman-teman. Mulai sedikit terang. Wow, luar biasa indah ya teman-teman. Nama Gunung Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu yaitu Brahma. Gunung ini memiliki ketinggian 2329 mdpl. Dan berada di empat wilayah yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Bumajang, dan Malang. Dan status Gunung Bromo ini masih aktif. Lihat teman-teman, matahari mulai terbit. Saya benar-benar merasakan kehangatan mentari bersinar di pagi hari. Begitu indah dan sempurna ciptaan Engkau ya Tuhan. Kita lanjutkan petualangan berikutnya ya teman-teman. Mari kita menuju tempat selanjutnya. Karena jalannya ekstrim, saya tidak bisa mengambil video. Wow, luar biasa indah teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Ini saya sedang di bawah Bukit Widodaren. Bukit Widodaren ialah objek wisata alam yang lokasinya tidak jauh dari Gunung Batok serta Gunung Bromo. Bukit ini merupakan salah satu bagian dari kaldera kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan konon katanya menjadi tempat persembunyian Raja-Raja Majapahit dari musuh. Bagaimana? Semakin seru kan? Ayo kita lanjutkan petualangan selanjutnya. Sekarang saya sedang di kawasan Gunung Batok, kawah Bromo yang sering disebut juga pasir berbisip. Sebelah saya ini adalah Gunung Batok. Wow, lihat teman-teman, itu kawah Bromo sedang mengeluarkan asap. Kata supir jeep jarak antara tempat penurunan jeep ke kawah Bromo kurang lebih 3 km. Bisa berjalan kaki atau naik kuda. Kalau naik kuda biayanya 200 ribu sampai di bawah tangga. Tapi saya memilih untuk jalan kaki saja. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Di sebelah kiri saya ada pura yang cukup besar. Bagi suku Tengger, Bromo sebagai gunung suci. Tiap setahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara nyatnya Kasodo. Upacara ini diadakan pada tengah malam hingga dini hari. Tiap bulan Purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasudo. Atau ke 10 pada penanggalan Jawa. Upacara ini dimulai dari pura ini dilanjutkan ke puncak Bromo. Ayo kita jalan menuju kawah Bromo. Sampai juga di kawah Bromo perjalanannya cukup menguras energi loh. Tapi akan terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa indah. Kawah Bromo memiliki garis tengah kurang lebih 800 meter sebelah utara ke selatan dan kurang lebih 600 meter dari timur ke barat. Waktunya kita kembali ke jeep teman-teman untuk kembali pulang menuju tempat parkiran kendaraan pribadi. Jangan lupa foto dulu. Coba teman-teman lihat pemandangan di luar jeep ekstrim dan sangat indah bukan? Sampai disini dulu jalan-jalan Ifyanda Air Channel. Sangat disarankan untuk berkunjung ke sini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax